Seperti apakah buahnya dan ternyata buahnya tidak ada yang normal Pertama mungkin karena ini di kebun yang agak jauh dari jangkauan Yang kedua dilihat dari semak semaknya jarang terawat untuk gulmanya tidak dibabati Sehingga banyak ahma yang datang ke sini Agak sayang juga ketika apokan mikir yang banyak buahnya Bunganya juga banyak Ini tidak ada yang bisa dipetik Dalam arti dijual karena semuanya rusak Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Kali ini kita berada di blok alpukat mikir di kebun di 1100 mdpl di daerah pasir jambu Dan agak miris karena apa? Karena mungkin dari pemiliki pohon juga tidak terlalu excited dengan alpukat mikir di daerah sini Karena rasanya yang kurang cocok di 1100 mdpl di mana dia cukup berair bahkan sangat berair apalagi petikan pertama itu sangat berair Dan disini kita lihat sebenarnya produktivitasnya tinggi Dilihat dari atas itu bunganya banyak kemudian pentil buahnya juga banyak Satu blok itu ambil 80% berbunga semua Ini bunganya banyak Dan kita akan ngecek ke belakang 1,2,3,4,5,5,1 baris ini Seperti apakah buahnya Dan ternyata buahnya tidak ada yang normal Kita cek lagi ada yang tidak jadi buah Ternyata hampir semua buahnya tidak normal Kita ke belakang Ini satu pohon Dan kita di pohon ini belum ada kelihatan Oh ada kelihatan buah ini Ini juga lalat buah Sudah banyak sekali Ke belakang lagi Kita cek Hampir semua buah tidak serawat Masih kecil pun sudah tidak bagus buahnya Kita cek lagi yang ke belakang Ini Kemudian satu lagi di belakang ini Sudah tidak ada yang normal Ini malah parah Dan pertama mungkin karena Ini di Apa namanya Kebun yang tidak Agak jauh dari jangkauan Yang kedua dilihat dari Semak semaknya Jarang terawat Untuk gulmanya Tidak dibabati Sehingga banyak hampir yang datang ke sini Memang tidak berpengaruh langsung Tapi ini sangat berpengaruh terhadap Perkembangan silalat buah juga Hama akan banyak di sini Dan saya kira meskipun nanti Alpukat Miki nanti akan dikabokeng Yang harusnya tetap ini didawat Tapi tidak masalah Ini nanti tertatukan bagi Apa namanya Pemilik Kebun dan Manager kebun Mungkin ini nanti harus diantisipasi Dengan pembersihan gulmah dulu Kemudian penyemprotan dan perawatan Juga lebih intensif Karena sayang Meskipun Rasanya kurang Tapi ketika nanti ini Dijual ke pasar lokal pun Sebenarnya masih laku Untuk alpukat Miki yang berair Dan Buahnya cukup banyak Sembari menunggu nanti Uji Apakah buahnya Ketika kita tambahkan Kalsium Kemudian boron Kemudian Pupuk-pupuk mikro lain Itu nanti Hasilnya akan rasanya jadi enak Ketika itu enakan Nanti bisa tetap dipertahankan Namun juga Sudah Kita berikan beberapa Upaya Tapi tetap tidak bisa Mungkin bisa top-poping Tapi Agak sayang juga Ketika apukat Miki yang banyak Buahnya Bunganya juga banyak Ini tidak ada yang bisa dipetik Dalam arti dijual Karena semuanya rusak Ini sampai pecah Dan Hampir kesemuanya buahnya Seperti itu Untuk di area yang sini Perbedaan nanti di area yang sana Itu cukup Cukup banyak bagus Karena Gulma juga bersih Perawatan juga agak terjentos Kalau sini Agak jauh dari jangkutan Mungkin itu saja Terkait Blok alpukat Miki Dari pengapatan kami Sejauh ini Perawatannya Untuk pohon Dari bagian pupuk Pukup pohon Cukup bagus Tapi untuk Hasil buahnya Kurang diperhatikan Terutama di penyemprotan Saya kira ini jarang Itu saja Jika menurut Anda Video kami bermanfaat Silahkan di-check Jika menurut Anda Video kami kurang bermanfaat Silahkan di-check Jangan lupa Subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini Ini bibit buahku Mana bibit buahku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.